Intro Beacukai selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan optimal. Hal ini diselaraskan dengan fungsi kehumasan Beacukai dalam kegiatan diskusi bersama rekan media pada Jumat 26 Agustus 2022 yang dihadiri Direktur Utama dan Pimpinan Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari, Direktur CNBC Shanta Curanggana, dan Wakil Pimpinan Redaksi Detik.com Ardi Suryadi pada Jumat 26 Agustus 2022 di Kantor Pusat Beacukai. Direktur Jenderal Beacukai, Askolani, turut menyampaikan tugas pokok dan fungsi Beacukai yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama. Kegiatan tahunan ini merupakan salah satu upaya Beacukai untuk selalu menjaga hubungan baik dengan media di Indonesia. Diharapkan dengan adanya hubungan dan komunikasi yang baik ini, Beacukai dapat memberikan pesan dan berita secara tepat dan aktual kepada masyarakat Indonesia. Dari Kantor Pusat Beacukai, Kanal BCTV mengabarkan.